Intro Jadi Alexander si Penaglo ini ya Ternyata juga punya unsur-unsur kasih sayang Dikenal juga punya cinta yang luas Baik terhadap sahabat-sahabatnya, orang tuanya Apalagi pada negaranya Saya ambilkan beberapa kalimat yang khas dari Alexander Tentang cinta ini Satu ketika dia bilang begini Apapun kepemilikan yang kita peroleh dengan pedang Itu tidak tetap dan sementara Sedangkan cinta yang kita peroleh Dengan kebaikan dan keadilan Itu menetap dan tidak akan musnah Jadi kata Alexander Dengan jin apa Kalau kita memiliki sesuatu Tapi itu hasil dari pemaksaan Dengan pedang itu kan berarti dengan kekerasan Dengan dipaksa Maka dia tidak akan menetap dan sifatnya sementara Namun kalau itu cinta yang hasil dari kebaikan dan keadilan Dia menetap dan tidak musnah Ini seakan-akan paradoks Dengan yang dilakukan Alexander Menaklukkan kemana-mana Pasti juga kisah yang berdarah-darah Tapi yang pertama ya memang mode hidup zaman itu Antar kerajaan itu ya modelnya seperti itu Saling menaklukkan siapa yang kuat Dia yang menang yang semakin luas Wilayah kekuasaannya Mode zaman itu Tapi Alexander ini punya kesadaran Dan kalau hanya berhenti di situ Kepemilikan ini tidak akan menetap Dia akan Tidak langgeng dan sebentar lagi pasti runtuh Sehingga perlu dilanjutkan ke level cinta Setelah kita peroleh Kita taklukkan Kita miliki Kita warnai dengan kebaikan dan keadilan Dengan cinta Sehingga Lebih langgeng Lebih menetap Dan inilah yang dilakukan oleh Alexander Di wilayah-wilayah takluannya Jadi misalnya Di Persia Setelah dia menaklukkan Persia Ya dia berusaha mengambil hatinya orang Persia Dia hidup Dengan menggunakan baju Cara berpakaian orang Persia Kemudian ceritanya bahkan Alexander ini meminta Diadakan pernikahan masal Di Persia Bahkan dia memaksa Para pemimpin Macedonia 90-an orang Dipaksa untuk Mengambil istri-istri dari Penduduk Persia Dia juga Menghidupkan budaya-budaya Persia Ini dalam rangka apa Menjalin hubungan yang tidak sekedar Antara penakluk dan yang ditaklukkan Tapi ada hubungan emosional Hubungan cinta dan kebaikan Ini yang dilakukan oleh Alexander Bahkan nanti sampai Penduduk yang ditaklukkan itu Di banyak wilayah menganggap dia Levelnya sampai seperti dewa Karena kekuatannya Karena kebaikannya Dan lain sebagainya Jadi Ini yang dilakukan oleh Alexander Karena dia punya prinsip Kalau itu hanya Kepemilikan yang berasal dari Kekerasan dari pedang Pasti tidak langgeng Kalau ingin langgeng ya Sumbernya harus cinta Kalau tentang cinta romantik Dia sendiri sebenarnya Juga pernah mengalami Jatuh cinta romantik ini Jadi Satu ketika Diceritakan Alexander ini Jatuh cinta pada Seorang putri bangsawan Namanya Roxanne Sehingga kemudian Dia menikahi putri bangsawan ini Menjadikannya permaisurinya Dan nanti melahirkan Putra tunggalnya Yang nanti dikenal Sebagai Alexander keempat Nah Ini ada satu kalimat Yang dikenal dari Alexander Tentang cinta sejati Jadi dia bilang begini Cinta sejati itu Tidak pernah berakhir bahagia Karena Tidak ada akhir Bagi cinta yang sejati Ini kan kalimat pertamanya Populer sekali Kita juga Mestinya ya Kenal Kata-kata Bahwa cinta sejati itu Sering tidak berakhir bahagia Mengapa begitu Kalau Kalimat kedua Menurut saya Menarik ini yang dari Alexander Karena tidak ada akhir Bagi cinta yang sejati Jadi Cinta yang sejati itu kan Cinta yang terus Menerus Apapun situasinya Apapun halangannya Dia hidup terus Cinta sejati itu Maka Hagekatnya Dia tidak ada akhirnya Akhir cinta sejati Kehidupan itu sendiri Sementara Akhir kehidupan itu kan Selalu Kepahitan Kalau pakai istilahnya Buddhisme itu kan Hidup Ini kan Punya tiga Kesunyatan Yaitu Masa tua Sakit Dan mati Ini kan Situasi-situasi Pahit ini Nah Cinta yang Tidak pernah Berakhir itu Cinta yang Terus menerus itu Pasti ketemu tiga ini Nantinya Kematian Kemudian Sakit Atau Masa tua Dengan segala Kelemahannya Karena cinta ini Hidup terus Pasti nanti Ujungnya Tiga ini Jadi Cinta sejati itu Tidak kayak di film-film Yang happy ending Dia tidak ada endingnya Selain Kehidupan itu sendiri Jadi endingnya Yaitu yang diakhiri Dengan Sakit Mati Atau Tua Nah Maka Hakikatnya Berarti Ya tidak ada Cinta sejati Yang akhirnya Bahagia Karena cinta sejati Itu tidak ada Akhirnya Sepanjang hayat Dan hayat itu Akhirnya Ya Kepahitan Kepahitan Kelemahan Karena rasa tua Kesedihan Karena sakit Atau Kehilangan Karena Perpisahan Oleh Kematian Jadi ini Menarik Untuk kita Renungkan Kalimat Dari Alexander Dari Ini Terima kasih.